Intro Rempeye menjadi salah satu rekomendasi cemilan murah meriah Namun siapa sangka, makanan ringan yang satu ini bertabur jangkrik bukan kacang atau ikan teri seperti biasanya Di tangan hari warga kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Blitung, jangkrik yang merupakan pakan unggas kayak protein ini Disulap menjadi rempeye dengan cita rasa gurih dan renyah Inovasi olahan makanan ringan berbahan baku jangkrik ini Berawal dari ide seorang teman yang melihat proses budidaya jangkrik yang ia tekuni Menggunakan pakan sayuran segar, membuat jangkrik yang dihasilkan berkualitas premium sehingga sayang jika hanya dijadikan pakan ternak saja Ada pun bahan-bahan yang digunakan dalam membuat rempeye Yang ini jangkrik segar yang sebelumnya telah direbus dan sangrai Tepung beras Garam Penyedap rasa Kemiri Bawang merah Bawang putih dan ketumbar Semua bumbu dihaluskan lalu dicampur menjadi satu dengan telur dan santan kelapa Kemudian diaduk hingga rata di dalam wadah Adonan tersebut diberi topping jangkrik kemudian digoreng di atas wajan yang telah dipenuhi minyak panas Cukup satu kali proses pembalikan, rempeye jangkrik sudah dapat dihidangkan Kalau dari rempeye ini, dari satu kilo jangkrik Biasanya kita jual itu kan untuk toko-toko biasanya 150 ribu per kilo Itu mentahan Ternyata sudah kita olah dengan bahan-bahan yang bisa kita rekonsumsi Ini dari satu bungkus 15 ribu bisa jadi satu kilo jangkrik Itu kita mendapatkan kurang lebih 100 bungkus Jadi kalau dikalkulasi bisa mendapatkan 1 juta 500 Jadi lebih inovasi yang ini saya berpikir Dari sepertinya saya ingin jual bahan mentah Ternyata ini yang lebih prospek untuk penjualannya Andin salah satu warga kota Pangkal Pinang mengakui Jika baru pertama mencicipi panganan olahan berbahan jangkrik Dipadupadankan dengan semangkok bakso Sampai jangkrik semakin gurih Jadi buat ngilangin rasa takutnya itu Makanya ininya dibalikin nih Biar nggak kelihatan gitu kan Kalau kayak gini rasa takutnya itu hilang Tapi sebenarnya ini enak Jadi jangkriknya itu pas udah digoreng kayak gini Jadi lebih gurih sama kayak rasa ayam Inovasi makanan ringan berbahan jangkrik Baru diketahui pengawas bibit dan ternak madia Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Gozali Effendi Menurutnya jangkrik merupakan pakan burung Yang kaya akan protein Kalau untuk masalah jangkrik ini Yang kami ketahui kalau untuk pakan ternak Memang sudah biasa dilakukan ya Ini sebagai pengganti protein dari Sebagai sumber protein lah intinya Tapi kalau untuk kemanusia Dari kami dari Dinas Pangan dan Pertanian Belum ada data ya Jadi kami tidak bisa memberikan keterangan ya Mengenai detail pengaruh dari jangkrik ini Terhadap untuk pangan manusia Tapi kalau untuk hewan Dia bisa sebagai peganti Sebagai sumber protein intinya Perlu diketahui dari 100 gram jangkrik Terkandung 121 kalori Dan hanya 45,9 kalori yang berasal dari lemak 12,9 gram protein Dan 75,8 gram zat besi Sehingga jangkrik mengandung nutrisi Baik seperti protein, serat, lemak sehat, vitamin Serta beberapa jenis mineral Jangkrik juga mengandung kadar kalsium tinggi Sehingga sangat baik untuk kesehatan tulang Serta mencegah penuaan Namun sayang konsumsi jangkrik Masih dianggap aneh bagi sebagian orang Pegi Sandria melaporkan dari Pangkal Pinang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!